Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Semoga teman-teman di mana pun anda berada Selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dalam video kali ini, ini di belakang saya Ada pohon durian yang lagi viral yaitu durian duri hitam Salah satu durian premium yang paling mahal untuk saat ini Ini usianya 5 tahun dan Alhamdulillah Sekarang mau berbuah yang kedua kalinya Seperti apa pohonnya? Ayo kita saja Bismillahirrahmanirrahim Seperti ini teman-teman Ini pohon durian duri hitam Ini usianya baru 5 tahun Dan Alhamdulillah ini berbuah yang mau kedua kalinya Sekarang untuk kedua kalinya Lagi meluarkan bunga ya Ini rantingnya juga sudah cukup lumayan besar Seperti ini Ini bunganya Durian duri hitam Ini aslinya varietes duri hitam atau black tone Ini dari Malaysia ya teman-teman Seperti ini bunganya Seperti ini teman-teman Ini kebetulan Buahnya Ini bunganya mantap sekali ya Ini rantingnya masih kecil ya teman-teman Baru sekitar ya Pegangan cangkul ini seperti ini Kalau ini Ranting untuk sebesar ini ya Bisa muat untuk 3 buah ya Jadi biar tidak terlalu banyak Kita untuk ranting sebesar ini Kita buahkan 3 buah saja ya teman-teman Kebetulan ini Durian OC Atau durian black tone ini Dulu tanamnya saya Kata huri 1,5 meter ya Dulu usia 4 tahun sudah berbuah 3 tahun setengah dulu Sudah mulai belajar berbuah Ini dulu Saya menggunakan variasi yang kaki seribu teman-teman Ini karena kakinya Kaki seribu ini banyak banget ya 1,2,3,4,5,6 Ini kaki seribu dulunya Alhamdulillah sudah berbuah Pokoknya pun tidak terlalu besar teman-teman Baru segini Ini dari tanah Dari tanah penuh sekali teman-teman Ini antara ya 1 meter lah 1 meter dari tanah Rantingnya Sudah keluar bunga Seperti ini Jadi Kita mau melakukan perawatan Agar pohonnya tetap sehat teman-teman Jadi kita lihat Bunga yang tidak perlu Kita buang saja ya Contohnya seperti ini Seperti ini Bunga yang di atas ini kan Keluar bunga Seperti ini Kita buangin saja teman-teman Ini bunganya ini buang saja ya Karena Kalau tidak kita buang Ini bisa merusak Atau bisa menyerap nutrisinya ya Biar nutrisinya tidak terlalu Banyak diserap oleh Bunga Maka kita buang saja Bunga-bunga seperti ini Ini calon bunga Kita buang saja teman-teman Seperti ini buang Ini contohnya disini Kita buang saja Kita tidak perlu ini ya Nah Kita buang saja Jadi biar kita fokuskan Bunganya yang di Ranting besar seperti ini teman-teman Nah contohnya seperti ini teman-teman Bunga ini ya Ini kan masih ranting kecil Seperti ini Ini di ujung lagi ya Ini kita buang saja teman-teman Kita buang ya Kita buang Ini buang saja bunga seperti ini Karena terlalu ujung Jadi kita fokuskan Bunga yang berada di Sebelah sini teman-teman Sebelah sini Seperti ini Misalnya ada bunga seperti ini Kita buang saja disini Ini pentingnya Untuk penyemprotan bunga Ini seperti ini teman-teman Agar bunganya tidak dihinggapkan Kutub putih seperti ini Ini kan Kutub putih ini Ini kutub putih ini penyakit Nah Kutub putih itu penyakit Jadi bunga-bunga seperti ini Buang saja teman-teman Biar nutrisinya fokus ke Ranting yang besar Nah Contohnya seperti ini Dari sana ya Dari sana kan Ini sudah ada bunganya Terus di ujung sini Ini keluar bunga Ini buang saja teman-teman Ini buang saja Nah Kita buang saja ya Ini juga kita buang saja Biar pohonnya tetap sehat ya Nah kita tetap sehat Biar bunganya fokus di Ranting yang besar teman-teman Contohnya seperti itu Ini pohonnya apa yang namanya teman-teman Tidak pernah saya tarik-tarik ini Kebetulan ini juga rantingnya agak ke atas ya Agak ke atas bisa lihat sendiri teman-teman Ke atas Tapi ternyata juga keluar bunga juga nih teman-teman Seperti ini Ini rantingnya agak ke atas ini Kalau menurutnya juga keluar bunga saja nih teman-teman Iya Tuh bunganya sampai ke atas Bunganya teman-teman Ini diranting besar seperti ini ya Ranting besar seperti ini Ini di dekat pohon ini bagus teman-teman Tapi kalau yang di ujungnya ya Di ujungnya sepertinya seperti ini nih Di ujungnya ini Kalau ada bunganya di ujung-ujung seperti ini Ini kita buangin aja teman-teman Seperti ini Biar pohonnya tetap sehat ya Ini calon bunga ini Kita buang aja ya Jadi kalau untuk calon tunas Bisa kita lihat sendiri Calon tunas itu ujungnya Lancip seperti ini ya teman-teman Kalau calon tunas ya Tapi kalau untuk yang calon bunga Ini ada apa namanya Nah agak bulat seperti ini Ini yang tunas Jadi sangat beda sekali Kita buang aja kalau yang di ujung-ujung seperti itu Contohnya ini nih Seperti ini ya Ini juga calon bunga buang aja teman-teman Biar pohonnya Sehat Tidak diserap semuanya oleh bunga Seperti ini Jadi nutrisinya Tetap terjaga Seperti ini teman-teman Bunganya ya Ini juga kita buang aja teman-teman Seperti ini ya Ini kita buang aja Karena berada di Ujungnya Ujung dari rantingnya Jadi agar daunnya tetap segar ya Contohnya seperti ini Ini daunnya segar-segar teman-teman Jadi untuk Buahnya nanti Bagus Normal Karena dengan daun yang Sehat Nanti pun akan menghasilkan Buah yang maksimal Itu untuk Proses fotosintesisnya Atau menghasilkannya Makanan untuk pohon durian ini Sehingga lebih bagus ya Seperti ini Pohonnya Jadi untuk manfaat Pembuangan Bunga durian itu teman-teman Jadi untuk menghemat ya Untuk menghemat Nutrisi pohon Agar Nanti Waktu Habis berbuah Itu pohonnya Tidak terlalu stress teman-teman Karena Tidak terlalu banyak Yang diserap oleh Bunga Nutrisi pohon ini Terus yang kedua Agar Kalau bunganya Tidak terlalu banyak Bunganya nanti Cepat mekar teman-teman Juga untuk menghemat Nutrisi pohon Agar Nanti setelah jadi buah Pohonnya Tidak terlalu Rontok teman-teman Atau mengurangi kerontokan Pada buah durian Nantinya Kalau sudah besar ya Buat teman-teman yang mau Berkebun durian Kami juga menyediakan Bipitnya Teman-teman bisa menghubungi Nomor WA saya 0858 16 14 7343 Atau teman-teman bisa datang Langsung ke lokasi Teman-teman Pilih bibit-bibitnya sendiri Mulai dari Ocah atau duri hitam Ada bauor Dan musangking Mulai dari ukuran yang kecil Sampai ukuran yang besar Teman-teman Buat teman-teman yang mau Tanam durian Kami juga menyediakan Bibitnya teman-teman Bibit durian yang lagi viral Yaitu durian duri hitam Seperti ini bibitnya Ada juga Bibit durian musangking Seperti bibitnya Rimbut-rimbut ya teman-teman Segar-segar Yang jelas Pohon duriannya Sudah dalam Planner bag Seperti ini Akan sudah ada yang Sampai terubus Di dalam planter bag Sehingga aman Untuk pengiriman jarak jauh Walaupun tidak langsung ditanam Pohonnya tetap aman ya Yang penting disiram teman-teman Ini untuk durian Durian hitam Daunnya seperti ini teman-teman ya Jadi kalau kita membedakan Durian Duri hitam Ini dari Daunnya ya teman-teman Ini daun duri hitam Dan untuk yang sebelah sini Ini adalah Bibit durian musangking Daunnya kecil panjang Seperti ini Segar-segar Dan untuk sebelah sini Ini adalah Bibit durian bower ya Untuk durian bower Daunnya juga segar-segar Seperti ini Jadi kalau kita Membedakan jenisnya Itu bisa kita lihat Dari daunnya ya teman-teman Seperti ini Untuk stoknya banyak teman-teman Ini ada durian musangking Rimpun-rimpun Dan sudah dalam Planter bag Untuk yang ini Durian duri hitam Kategori 2 meter Ini harganya Rimpun-rimpun Untuk yang rimbun seperti ini Ini adalah durian musangking Ini kategori 1,5 meter Pokoknya rimbun Ini harganya Rp200.000 Batangnya sudah mantap Ini untuk Planter bagnya Ukuran 50 liter Seperti ini Contohnya Barangnya super-super Rimpun-rimbun Ini musangking yang Kategori 2 meter Ini harganya Rp350.000 Untuk sebelah sana Ini ada durian bower Yang kategori 1,5 meter Harganya Rp200.000 Ini duri hitam Yang harganya Rp200.000 Seperti ini Stoknya banyak Bisa teman-teman Lihat dari Daunnya Seperti ini Selain duri hitam Kaki 1 Kita juga menyediakan Durian Kaki ganda Atau kaki 3 Seperti ini Harganya Rp200.000 Batangnya mantap Dengan menggunakan Planter bag Ukuran 50 liter Ya teman-teman Stoknya Banyak Untuk duri hitam Segar-segar Semuanya Itulah tadi Teman-teman Video dari saya Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa Like Comment And subscribe Sampai jumpa When more Kejati Tubuh Sumut Suburuh 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 selamat menikmati